Sigiriya adalah situs arkeologi terkenal yang terletak di Sri Lanka juga dikenal sebagai benteng singa Sigiriya dibangun pada abad kelima oleh Raja Kasiapa dari kerajaan Anuradapura ia adalah putra dari Raja Datu Sena seorang penguasa Sri Lanka yang memerintah kerajaan Anuradapura namun kisah naik tahta Kasiapa di Sigiriya dipenuhi dengan intrik dan tragedi Kasiapa merasa iri terhadap saudara tirinya bernama Monggalana yang merupakan pewaris sah tahta Anuradapura ia pun berusaha meruput tahta dari Monggalana setelah kematian ayah mereka oleh karena itu Kasiapa mengadakan konspirasi untuk merebut kekuasaan dan berhasil Kasiapa pun memindahkan ibu kota Anuradapura ke Sigiriya dan membangun benteng di atas batu raksasa dia memindahkan ibu kota kerajaan ke Sigiriya karena lokasi ini merupakan lokasi yang sulit dijangkau dan terlindungi alam sebagai kekuatan pertahanan yang kuat namun tindakan Kasiapa tersebut tidak diakui oleh banyak pihak termasuk para bangsawan dan rakyat Monggalana pun melarikan diri ke India bersekutu dengan kerajaan negara di sana dan mempersiapkan serangan balasan 18 tahun kemudian yaitu tahun 491 Masehi pasukan Monggalana menyerbu Sigiriya pada pertempuran yang terjadi Kasiapa mengalami kekalahan dan bunuh diri untuk menghindari penangkapan oleh pasukan saudaranya setelah kematian Kasiapa tata Sri Lanka kembali ke tangan Monggalana yang kemudian memindahkan ibu kota kembali ke Anuradapura Sigiriya pun dijadikan tempat pertapaan dan kemudian terabaikan seiring berjalannya waktu tempat tersebut menjadi hutan yang tertutup vegetasi yang menyemunyikan istana dan arsitektur megahnya meskipun Raja Kasiapa hanya memerintah selama sekitar 18 tahun dan tidak mendapatkan pengakuan yang luas Sigiriya tetap menjadi bukti monumental dari suatu ambisi kekuasaan Sigiriya ditemukan kembali sebagai situs arkeologi pada abad ke-19 oleh seorang arkeolog Inggris bernama Jonathan Forbes yang juga seorang komandan tentara Inggris pada saat penemuan hal yang mencengangkan adalah tidak ditemukan bekas-bekas tangga menuju bagian atas yang jadi pertanyaan besar bagaimana cara orang-orang dahulu membawa material bangunan untuk bisa membangun sebuah istana megah di ketinggian 200 meter di bagian atas juga ditemukan banyak tangga yang terbuat dari batu granit batu granit merupakan batu yang cukup berat apabila dibawa ke atas dengan jumlah yang sangat banyak belum lagi batu bata yang diperkirakan peneliti berjumlah sekitar 3 juta batu bata memang cukup luar biasa bangunan di punca ini oh iya bro disini juga ditemukan sistem pengairan yang dirancang dengan cermat untuk memenuhi kebutuhan air manusia dan tumbuhan di kompleks ini gambaran zaman dahulu kemungkinan seperti ini adanya waduk buatan manusia yang dikenal sebagai waduk sigiria waduk ini memanfaatkan aliran air yang berasal dari hujan dan sungai-sungai terdekat untuk menyimpan air air dari waduk ini kemudian digunakan untuk keperluan pengairan melalui sistem irigasi yang terbuat dari batu bata yang mengarah ke berbagai bagian kompleks termasuk taman-taman, kolam pemandian, dan bahkan ada pancuran air juga bro pancuran air dialirkan melalui saluran air yang tersembunyi di dalam dinding dan memberikan kesan estetis dan menyegarkan suasana di kompleks area situs sigiria mencakup sekitar 12-30 hektare luas banget ya bro yang meliputi istana, taman, kolam, dan struktur lainnya yang terkait pada tahun 1982 sigiria diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO di sigiria terdapat sebuah pintu gerbang yang terkenal dengan sebutan Lion Gate pintu gerbang ini merupakan pintu masuk utama menuju ke istana sigiria yang ada di atas pada masa lalu patung singa berdiri di kedua sisi gerbang ini namun sekarang hanya tinggal kaki dan kukunya saja pendakian menuju istana di puncak haruslah melewati serangkaian tangga yang membutuhkan perjuangan dan sepotol air minum bagaimana tidak menurut pak juru kunci disitu untuk menuju puncak haruslah melalui kurang lebih 1200 anak tangga alam selama pendakian di sigiria terdapat juga frisco putri sigiria yang terkenal frisco ini adalah lukisan dinding yang terletak di dinding batu teras diakini sebagai penggambaran para penghuni istana dan wanita-wanita istana pada zaman itu meskipun sebagian besar telah terkikis seiringnya perjalannya waktu sebagian dari frisco masih bisa dilihat dengan baik tibalah di puncak pada puncak batu sigiria terdapat istana yang dulunya merupakan tempat tinggal raja kasiapa meskipun sekarang hanya tersisa puing-puing saja di sekitar puncak batu terdapat taman air yang terdiri dari kolam saluran air dan sistem irigasi kuno yang menambah pesona kompleks di sigiria terkait tempat ini orang hindu hindia mempercayai bahwa tempat ini ada hubungannya dengan legenda ramayana di mana diceritakan telah terjadi penyerbuan pasukan Rama untuk mengalahkan Raja Rahwana yang telah menculik istrinya Dewi Sinta hal ini didasari atas kondisi geografis India yang berdekatan dengan Sri Lanka hingga saat ini sigiria tetap menjadi daya tarik wisata yang populer di Sri Lanka menarik pengunjung dari seluruh dunia dengan keindahan arsitektur, lukisan dinding, dan landscape yang sangat menakjubkan situs ini pun menjadi saksi bisu dari masa lalu yang mencerminkan kehausan akan kekuasaan dan kecayaan pada zaman dahulu sekian dulu video kali ini semoga dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada kita semua tentang hal-hal menarik yang ada di dunia ini jangan lupa subscribe, like, dan komen tentang tempat mana-mana saja yang ingin brosis inginkan untuk direview oke seperti biasa tetap semangat dan selalu menjaga kelestarian alam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh